Halo guys, balik lagi bersama gue, Depa Airjet Oke, apa kabar kalian semua? Masih sehat ya guys? Semangat lah, jangan patah semangat Ayo nyerah, ngapain semangat? Anjay Oke guys, di video kali ini gue akan bahas mengenai shock depan lagi nih guys Di video sebelumnya kita udah bahas gimana cara pasang shock depan Supra di Satria FU Terus gimana cara bikin shock depan empuk dan anti jedak jeduk Nah, di pembahasan kali ini kita berbeda ya guys Gimana cara bikin shock depan ceper atau pendek tanpa potong asoknya nih guys Lagi-lagi kita akan main di sulingan shocknya guys Sulingan ini bisa mempengaruhi tinggi rendahnya si shock depan Gimana sih cara aturnya nanti ada di videonya guys Dan disini ada apa ini guys Tanpa gue sebutin pun kalian pasti juga paham ini apa guys ya Ini tuh ARM ARM long guys Tentunya bukan ARM long asli tapi ARM long custom ya guys Yang dibikin semirip mungkin dengan aslinya ARM long FU copy JRP guys Kalian bisa lihat disini ya cowakannya Model dudukan monoshocknya Ini pokoknya dibikin semirip mungkin kayak ARM aslinya guys Tuh Oke mungkin nanti di video selanjutnya gue akan bahas mengenai ARMnya guys Tapi kita akan bahas shock depan dulu nih guys ya Pantengin terus videonya guys Nah buat kalian nih yang baru mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan notifikasinya biar channel ini berkembang Dan tentunya bisa bikin gue semangat bikin konten-konten berikutnya nih guys Oke lanjut aja kita ke pemasangannya Check it out videonya guys Ya guys Jadi di video kali ini gue akan bikin gimana cara Shock depan ini ceper pendek tanpa dipotong as shock depannya Ya kan kebanyakan kalau orang-orang yang bikin shock depan ceper itu Ada yang potong as shock Ada yang potong per shock Ada juga yang main di sulingan Ya Kali ini gue mau main di bagian sulingannya aja Di bagian sulingan shocknya Nah sebelum lanjut ke videonya disini gue mau jelasin dulu Kalian bisa bebas pilih cara yang mana buat mendekin shock depan Ya Di video sebelumnya gue udah bikin gimana cara shock depan itu ceper Itu dipotong as shocknya Nah buat kalian yang mau potong as shock Gue saranin lebih bagus kalian potong di bagian atas Potong di bagian atas kalian tinggal bikin deratnya Nah itu bisa kelihatan kan deratnya buat ditutup as shocknya Potong as shock ke tukang bubut Terus bikin derat itu lebih simple Dibandingkan kalau kalian potong di bagian bawah Itu lebih ribet menurut gue guys Kalau kalian potong di bagian bawah Si penghambat sulingannya ini Dia bakal hilang Otomatis Si sulingan ini bakal jatuh Atau bakal lepas Itu bahaya ya guys Karena diameter lubangnya Yang bawah sama yang atas itu beda Yang bawah itu lebih besar Maksudnya lebih Nyempit gitu ya Kedalam lebih nyempit Lebih sempit Kalau yang atas itu lebih longgar Nah Karena kan begini nyatanya guys Ini kan sulingnya masuk ke bawah Kedalam Dia bakal nongol disini dibawah Nah Ini ada Ada penyumbatnya Ada ganjelannya Karena di diameter dalamnya itu Lebih menyempit Buat ngeganjel si sulingan ini Biar gak keluar Sumpah sama dipotong Itunya nanti dia bakal Sebesar Diameter yang atas ini Nah nanti otomatis sulingan bakal lepas Jadi kenapa Gue nyaranin Motong asok di bagian atas Karena kalau di bagian bawah Kalian harus bikin penyumbatnya lagi Harus dilas Harus bikin penyumbat Buat Penghalang si sulingan ini Ya Itu menurut gue lebih ribet sih Tapi gak apa-apa Kalau kalian ada alatnya Nah ya terserah aja gitu Kalau menurut gue ya Lebih simpel di bagian atas sih Tinggal potong Bikin derat Udah jadi gitu guys Nah satu lagi nih Jangan Bikin settingan Sok depan CPR itu Persoknya dipotong Nah Ada juga yang Bikin sok depan CPR Itu Motong di persoknya Itu gak salah Ya Itu gak salah Tapi menurut gue Itu kurang nyaman Gitu guys Kalau dipotong asok Apa Kalau dipotong Persoknya ini Kurang nyaman aja Menurut gue gitu Jadi main soknya Kurang enak gitu Kurang maksimal Gak salah sebenarnya Kalau dipotong Persoknya ini Emang bener jadi ceper Motor itu jadi ceper Soknya Jadi Tapi kurang nyaman gitu Kalau menurut gue Jadi ini Gue akan biarin Persoknya masih Bawaan ya Masih panjang bawaan Ini gak bakal gue potong Masih biarin panjang Begitu Nah jadi disini gue Cuma main di Per bantingnya ini guys Per bolak-baliknya Kita akan tambah Jadi lebih panjang Nah sumpah Kalau kalian gak ada Per sulingannya Gak ada per cadangannya Kalian bisa beli Di toko online Per yang lebih panjang Itu ada ya guys Jadi gak usah Gak usah ditambah gini Gak usah Gak usah pakai Dua per begini Jadi kalian Cukup pasang Per satu Tapi yang ukurannya Lebih panjang Ya Itu Udah lebih Mantep sih Lebih enak lah Kalau begini pun Juga gak apa-apa Sebenernya gak masalah Kalau dipakai Dua per begini Gak masalah Nah jadi gini guys Posisinya Ini sulingan Yang pernya satu Dan ini sulingan Yang pernya dua Taham gak guys Pernya satu Pernya dua Maksudnya Sulingan yang ini Pernya pendek Sedangkan yang ini Pernya lebih panjang Gitu guys Ini biar gak bingung Ini gue kasih contoh ya Anggaplah ini Sulingannya Posisinya udah di dalam Ketika di dalam Dia akan turun Begini turun Sep Pernya akan Apa ya Nahan si sulingan ini Jadi Dalam Di dalam asoknya Segini Sepanjang Pernya ini Dan keluarannya Keluarannya Segini guys Ya Seginilah Ini kan Ini tadi yang pakai Per satu ya Yang pakai Per satu nih Segini panjangnya Nah Ketika Kalau si pernya Lebih panjang Otomatis Si sulingannya Ketahannya Juga lebih pendek Keluarannya Yang dimaksud Per dua tadi Karena Gue Cara bikin Panjang pernya itu Gue pasang Dua per Biar panjang itu guys Lebih bagus Kalian pasang Satu per Cukup pasang Satu per aja Tapi ukurannya Lebih panjang Itu lebih bagus malah Tapi kalau pasang Dua per ini Nggak ngaruh juga sih Sama aja Fungsinya ya guys Kita akan lihat Perbandingan Ketika dipasang Di sok depannya ini guys Oke kita Raket dulu nih Sok depannya ya Pantengin terus Videonya ya guys Yeah Everybody knows That I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows My heart's vacant now Yeah she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own In the zone That's the only way I know Feeling out About to blow back up Come on Never let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off Best friends I don't really understand myself I don't really understand Need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I help Ini yang Pair satu ya guys Yang Pair bantingnya cuma satu Ini udah kepasang Sekarang kita pasang yang satunya lagi Nah kita pasang yang Pairnya lebih panjang Yang tadi kan cuma satu nih Cuma satu pair Sekarang kita pasang yang lebih panjang Let's go Terima kasih telah menonton! 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 See you next time! Jumpa lagi di next content! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!